PASCHA PISA DARI VERONIKA TAN Kehidupan Ahok alias Basuki Chahaja Purnama dan istrinya Puput Nastiti Devi tak pernah sepi dari perbincangan publik ya. Basuki Chahaja Purnama alias Ahok dan Puput Nastiti Devi telah hidup bahagia, apalagi Ahok dan Puput Nastiti Devi telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Yosafat Abimanyu Purnama akan tetapi J. Ika meniliki kebelakang. Pernikahan Ahok dan Puput Nastiti Devi sesungguhnya sempat diwarnai kehebohan, bagaimana tidak? Wanita yang sempat menyandang gelar beribda itu dulunya adalah mantan Aju dan pribadi Veronika Tan, terlebih lagi. Hubungan dua sejoli ini terbilang singkat dan kabarnya telah terjalin sejak Ahok masih mendekam di rutan Mako Brimob. Veronika yang mendampingi Ahok sejak tanggal 6 September tahun 1997 harus menelan pil pahit lantah. Ran berpisah dari ayah ketiga anaknya tersebut, sosok Puput Nastiti Devi Kian menjadi perbincangan usai di persunting mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaja Purnama alias Ahok. Ya, Puput Nastiti Devi resmi menjadi istri Ahok sejak keduanya menikah pada tanggal 25 Januari 2019 silam. Bahkan, Puput rela melepaskan gelarnya sebagai seorang poluan demi menikah dengan Ahok. Ia juga rela dihujat publik seantero Indonesia saat menikah dengan mantan suami Veronika Tan itu, bak mendapat durian run. U, Puput Nastiti Devi kini mendapat banyak kebahagiaan bersama Ahok pasalnya, sang politisi baru saja diangkat menjadi komisaris utama Pertamina. Baru-baru ini, Puput Nastiti Devi diajak Ahok pergi menemui keluarga besarnya. Ahok dan Puput Nastiti Devi terlihat melayat sang kakek yang sudah pergi menghadap sang halik. Potret tersebut dibagikan Ahok melalui aku. And Instagram at Basuki BTP, Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020, dalam foto tersebut terlihat Ahok dan Puput Nastiti Devi mengenakan pakaian serba hitam saat melayat sang kakek. Keduanya juga nampak berdiri di tengah-tengah dan foto bersama dengan keluarga besar Ahok. Puput dan Ahok beserta keluarga besarnya juga terlihat mengenakan masker lantaran menerapkan protokol kesehatan. Ang pada keterangan foto. Ahok nampak mengungkapkan warisan yang diberikan oleh sang kakek kepada dirinya. Ternyata Ahok diberi alkitab oleh sang kakek saat dirinya melanjutkan studi SMA di Jakarta 31 tahun silam, warisan dan ha. Adia satu-satunya yang pernah kakek saya berikan kepada saya adalah alkitab yang diberikan ketika saya akan berangkat ke Jakarta melanjutkan studi SMA di tahun 1981, tulis Ahok tak hanya itu. Ahok juga mengatakan bahwa sang kakek kala itu pernah menjabat sebagai ketua majelis gereja di Belitung Timur. Saat itu kakek saya adalah ketua majelis gereja persekutuan Kristen Gantung Belitung. Saat itu belum pemekaran kabupaten Belitung Timur. Sambungnya, lebih lanjut, Ahok juga mengatakan bahwa sang kakek telah menginspirasi dirinya sedari kecil hingga sekarang ini. Kakek telah banyak menginspirasi hidup saya sejak kecil hingga saat ini. Terima kasih dan selamat jalan, Kung Kung Bun Kim Fo, Gantung, tahun 1926 sampai tahun 2020, pungkasnya. Kata-kata yang diungkapkan Ahok itulah yang membuat sang istri. Kuputnas titidevi pun tertegun.kupang.tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda? Kata-kata yang diungkapkan Ahok itulah yang menonton! Terima kasih.